selamat menikmati agar apa nanti yang yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat menerima dengan baik kita berdoa dulu ya anak-anak kita berdoa anak-anak selamat menikmati alhamdulillah kita sudah berdoa mari kita mulai belajar ya anak-anak kali ini yang pertama ibu akan membahas dulu tentang PKN di pembelajaran PKN kali ini kita akan membahas tentang penerapan perilaku sila kedua dan sila kelima Pancasila kalau di subtema 2 kalian sudah membahas sila ke satu dan keempat di subtema 3 kalian sudah membahas tentang sila ketiga disini ibu guru akan membahas sila kedua dan kelima sebelum kita mencontoh penerapan perilaku sila kedua dan kelima coba ibu tanya ayo sila kedua bunyinya bagaimana sila kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab lambangnya apa anak-anak sila kedua sila kedua ini lambangnya adalah rantai masih ingat kan itu ya jadi sila kedua ini lambangnya adalah rantai dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab sekarang perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ini ada gambar coba kalian perhatikan ada beberapa gambar yang menunjukkan perilaku sila kedua dari Pancasila ini menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda yang kedua menjenguk teman yang sedang sakit yang ketiga saling bertegur sapa dengan teman yang keempat ini contohnya kalau ada teman yang berkelahi kita melerai ya ini ini contoh gambar contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua apalagi contoh yang lain ada banyak sekali contoh yang lain satu ini mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia kita mengakui persamaan hak persamaan kewajiban antar sesama manusia berikutnya contoh yang lain saling mencintai sesama manusia saling kita harus saling mencintai berikutnya mengembangkan sikap tenggang rasa berikutnya tidak semena-mena terhadap orang lain menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban saling mencintai sama manusia mengembangkan sikap tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan berani membela kebenaran dan keadilan itu contoh yang mencerminkan sila ke-2 dari Pancasila berikutnya yaitu sila ke-5 sebelum kita menyebuk guru menerangkan tentang contoh yang merupakan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ke-5 ayo sila ke-5 lambangnya apa ayo apa padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ke-5 ini gambarnya ini adil harus seimbang melaksanakan hat dan kewajiban secara seimbang contohnya rukun dan damai tidak memihak atau tidak pilih kasih dengan teman ini rukun dan damai dalam membersihkan kelas ikut bekerjasama saling bekerjasama untuk membersihkan kelas seperti ini harus seimbang ini namanya beras sebelah ini tidak adil ini ada beberapa pelaku yang mencerminkan pengamalan sila ke-5 contoh lain mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan jadi mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik terus berikutnya bersikap adil berikutnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yuk menghormati hak-hak orang lain berikutnya suka memberi pertolongan kepada orang lain berikutnya menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain banyak sekali kan ya nak pelaku yang mencerminkan sila ke-5 berikutnya lagi suka bekerja keras ya ini adalah contoh pelaku yang mencerminkan sila ke-5 yuk sekarang kita itu tadi adalah PKN tentang pelaku yang mencerminkan sila ke-2 dan sila ke-5 itu contoh-contoh saja ya nak masih banyak lagi yang lain next kita berlanjut yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kali ini kita akan membaca Dena apa itu Dena Dena adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat ya gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat manfaatnya apalah ada Dena adalah untuk mempermudah mencari lokasi atau suatu tempat agar kita kalau pergi ke suatu tempat dengan adanya Dena kita mudah mencarinya apalagi kalau tempat itu baru dan belum pernah kita datangi agar dapat membaca Dena harus mengetahui arah mata angin arah mata angin ini adalah mata angin ini adalah panduan yang biasanya digunakan untuk menentukan arah panduan yang biasanya digunakan untuk menentukan arah arah mata angin ini ada beberapa nah kita mengenal Dena dengan arah mata angin ini gambar arah mata angin mata angin terdiri ada 8 arah 1 2 3 4 5 6 7 8 mata angin yang utama itu adalah U utara T timur S selatan B barat ini adalah mata angin yang utama utara timur selatan dan barat mata angin yang kota lainnya adalah seperti ini antara utara dan timur ada timur laut TL ini antara utara dan timur disebut TL atau timur laut antara timur dan selatan ada penggara ini antara timur dan selatan ada penggara berikutnya antara selatan dan barat ini adalah barat daya BD singkatannya antara selatan dan barat disebut barat daya berikutnya antara barat dan utara ini ada BL yaitu barat laut jadi ini nama-nama arah mata angin yang utara timur selatan barat timur laut tenggara barat daya barat laut sekarang kita guru punya contoh dena kalian coba bagaimana kita membaca dena tersebut ini ada dena ada kantor polisi ada rumah sakit bunda ada apotik sehat ada hobby mall ada rumah arif dan juga ada jalannya jalan garuda jalan merah ini cuma contoh membaca dena berikutnya untuk sampai ke apotik sehat dari rumah arif naik sepeda ke arah utara melewati jalan garuda apotik sehat kita yang mana nak sayang disini rumah arif disini kalau mau menuju ke apotik sehat kita menuju ke arah utara melewati jalan garuda dan di samping 4 arif belok ke kanan melewati baran garuda belok ke kanan lewat jalan merah terus arif belok lagi ke kanan melewat jalan merah menuju atau maaf ibu ulangi ya untuk sampai ke apotik sehat dari rumah arif naik sepeda ke arah utara melewati jalan garuda sampai di samping 4 sampai perempatan ini belok ke kanan melewati jalan merah ini menuju ke arah timur melewati jalan merah letak apotik sehat kira-kira 100 meter dari simpang 4 ini yang namanya simpang 4 tepatnya di selatan jalan merah jadi apotik ini menghadap ke utara ini kan utara sayang seperti itu itu cara membaca dena nanti banyak sekali contoh-contoh dena ini bu guru cuma memberikan satu contoh kamu kalau mau contoh lain bisa lihat di buku paketnya di internet atau di google silahkan masih banyak informasi tentang contoh dena itulah pertemuan hari ini bu guru membahas tentang perilaku yang mencermikan pengamalan sila kedua dan lima serta tentang membaca dena mungkin hari ini hanya itu yang bisa ibu sampaikan semoga yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lain sebelum kita tutup kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.